Wajah garang dede tak gentar dilaporkan AF dikatakan saksi palsu Ogah berubah pikiran, mengatakan, gak takut siapapun saya lawan Dek, kamu takut gak dilaporkan ke Pualda? Enggak Pak, sama sekali Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja Jadi yang penting gini ya Saya juga sungguh-sungguh berharap Karena ada suatu hal, Anda itu dulu berbohong, sekarang berbohong lagi Ya kan? Nah syukur kalau betul, dulu kau berbohong, kau menyatakan bahwa Kamu menyesal perbuatanmu, pertahankanlah itu Agar kami juga jangan tersesat Kami gak mau tersesat Tapi kalau benar yang kau katakan itu Kami akan tetap berjuang membela tujuh terbedaannya itu Ya? Warga negara ya harus kita korban Ya kalau dilaporkan ya harus dihadapi masalah risi Ya setiap warga negara berhak Ya gak apa-apa Nah kalau prinsip dasar saya itu kan Prinsip dasar saya itu yang paling utama adalah Mencari kebenaran dari seluruh proses ini Mencari kebenaran aja Jelas kalau Aib bermohong Aib ada dua kemungkinan Satu dia bermohong Dua dia pelaku Masa dia tahu persis? Kalau tahu persis berarti dia ada di lokasi Dan bersama-sama dengan kelompok yang melakukan kejahatannya itu Jadi dua kemungkinan Aib ini Terkait laporan kami Terkait laporan kami terhadap saudara Aib dan Dede Ya itu soal keterangan, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah Ya keterangan tidak benar ini kan satu demi satu sudah terurai kan gitu kan Ya mudah-mudahan lah Harapan kami ya Dengan laporan yang kami buat Dengan turunnya timbar es krim Magus Pori Betul-betul dapat membantu terang peristiwa ini Itu terbuat bahwa keterangan si Aib itu dibilang bohong Ya laporkan saja Itu nanti kan berbeksa Apakah dia itu memang terbukti palsu laporannya atau tidak Kalau laporannya terbukti palsu Otomatis itu jadi temuan baru Laporan dari pihak terpidana terhadap PEP Ya itu hak dari seseorang ketika itu melihat, mendengar, dan mengalami Ada satu peristiwa yang diduga pidana Ya itu dibuat pengaduan, dibuat laporan polisi Jadi nanti kami akan pantau Kami akan awasi Tentu laporan polisi diterima Diterlahah, didalami Proses SOP-nya oleh kepolisian, oleh baris ke Apakah nanti akan diterbitkan surat tugas penyidik Untuk melakukan penyelidikan Nah itu kita akan monitor, kita awasi Dede, saksi kunci kasus Fina Cirebon Tak gentar meski dilaporkan oleh saksi kunci AF Atas tuduhan dugaan fitnah Seperti diketahui bahwa Dede sebelumnya sempat memberikan pengakuan Bahwa kesaksiannya 2016 silam Soal kasus Fina Cirebon adalah kebohongan Dede mengaku bahwa saat itu Dia memberikan kesaksian palsu atas arahan AF Tim kuasa hukum AF pun yang tak terima Melaporkan Dede ke Polda Metro Jaya Atas dugaan penyebaran berita bohong Selain kepada Dede, laporan ini juga ditunjukkan kepada saksi Liga Akbar Ditambah Dede Mulyadi Selaku pemilik channel Youtube yang menyiarkan pengakuan Dede Meskipun dia melaporkan ke polisi Dede tetap ogah untuk merubah pikiran soal pengakuan tersebut Dia tetap kukuh bahwa pengakuannya terus merupakan kejujuran Dede mengaku rela masuk penjara untuk mempertahankan kejujurannya tersebut Tidak ada, tidak ada, lebih baik saya masuk penjara Kata Dede dikutip dari tayangan Kompas TV Jumat 2 Agustus 2024 Dede mengaku bahwa dia muncul untuk berkata jujur Agar orang yang tak bersalah bisa mendapat keadilan Sebab kata dia, atas kebohongannya tahun 2016 soal kasus pembunuhan Vina dan Eki Membuatnya tidak bisa tidur nyenyak karena merasa berdosa Niat saya disini berkata jujur biar tujuh terpidana hidup bebas Biar merasakan seperti hidup saya kemarin Kata Dede Dede pun memasang wajah garang dan menantang menunjukkan keseriusannya Soal pengakuannya tersebut Serius, pokoknya siapapun lawannya saya lawan Tegas Dede memasang wajah serius Dede mengaku bahwa karena sebelumnya dia memberikan kesaksian palsu Kini dia serius mengungkap kejujurannya meski ada resikonya Tidak sama sekali buat apa berubah Saya berkata jujur, saya tahu resikonya Kata Dede Orang saya berkata jujur ngapain takut Sambung Dede Kalau dulu kata Dede Dia memang selalu merasa ketakutan Karena merasa berdosa telah berbohong memberikan kesaksian palsu Dia merasa berdosa kepada para terpidana kasus Vina Cerebon Yang dia anggap tak bersalah Namun telah masuk penjara Dede kini telah mengaku jujur Dan dengan tegas untuk menghadapi laporan AEP Untuk laporan itu menurutnya hanya tinggal dihadapi tanpa takut Enggak sama sekali tinggal dilawan aja Ungkapnya Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi Dilaporkan AEP dan Ibtu Rudiana ke Polda Matrojaya Atas tuduhan menyebarkan berita bohong bersama Dede Dalam kasus Vina Cerebon Deddy Mulyadi menanggapi santai terkait pelaporan tersebut Menurutnya setiap orang berhak melaporkan dan dilaporkan Dia berjanji akan kooperatif dalam hal ini Insya Allah kami akan kooperatif menghadapi seluruh laporan itu Ini adalah laporan yang menurut saya paling aneh Sebab mencabut pernyataan berbohong 8 tahun Lalu justru dilaporkan Bujar Deddy Mulyadi setelah menghadiri kegiatan Justice Talk Dengan tema Sejercah Cahaya Terpidana Vina Cerebon Di Universitas Kristen Maranata, Kota Bandung Jumat 2 Agustus 2024 Lebih lanjut Deddy Mulyadi mengatakan Ada sedikit kejanggalan dalam pelaporan ini Biasanya orang yang berbohong yang dilaporkan Kan biasanya yang dilaporkan orang yang berbohong Tetapi ini orang yang menyatakan Saya pernah berbohong dilaporkan ungkapnya Deddy juga mengapresiasi kepada semua pihak narasumber Universitas Kristen Maranata Dan Ikadin juga peradi Terhadap aksi kemanusiaan yang dilakukan Yang merupakan perspektif baik Usaha kami untuk memberikan keberpihakan yang nyata Pada kaum jelata yang mengalami derita ini Jadi ini adalah peristiwa kemanusiaan Yang harus kami jaga dan kawal secara bersama-sama Agar mereka terbebas dari penjara Tuturnya Selain kepada Deddy Laporan ini juga ditunjukkan kepada saksi Liga Akbar Ditambah Deddy Mulyadi Selaku pemilik channel Youtube Yang menyiarkan pengakuan Deddy Meskipun dia melaporkan ke polisi Deddy tetap ogah untuk merubah pikiran Soal pengakuan tersebut Dia tetap kukuh bahwa pengakuannya Terus merupakan kejujuran Deddy mengaku rela masuk penjara Untuk mempertahankan kejujurannya tersebut Tidak ada tidak ada lebih baik saya masuk penjara Kata Deddy dikutip dari tayangan Kompas TV Jumat 2 Agustus 2024 Deddy mengaku bahwa dia muncul untuk berkata jujur Agar orang yang tak bersalah bisa mendapat keadilan Sebab kata dia atas kebohongannya tahun 2016 Soal kasus pembunuhan Fina dan Eki Membuatnya tidak bisa tidur nyenyak Karena merasa berdosa Niat saya disini berkata jujur Biar tujuh terpidana hidup bebas Biar merasakan seperti hidup saya kemarin Kata Deddy Deddy pun memasang wajah garang Dan menantang menunjukkan keseriusannya Soal pengakuannya tersebut Serius pokoknya siapapun lawannya saya lawan Tegas Deddy memasang wajah serius Deddy mengaku bahwa karena sebelumnya Dia memberikan kesaksian palsu Kini dia serius mengungkap kejujurannya Meski ada resikonya Tidak sama sekali buat apa berubah Saya berkata jujur Saya tahu resikonya Kata Deddy Orang saya berkata jujur ngapain takut Sambung Deddy Kalau dulu kata Deddy Dia memang selalu merasa ketakutan Karena merasa berdosa Telah berbohong memberikan kesaksian palsu Dia merasa berdosa kepada para terpidana Kasus Pina Cerabon Yang dia anggap tak bersalah Namun telah masuk penjara Deddy kini telah mengaku jujur Dan dengan tegas untuk menghadapi laporan Aib Untuk laporan itu Menurutnya hanya tinggal dihadapi tanpa takut Enggak sama sekali tinggal dilawan aja Ungkapnya Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi Dilaporkan Aib dan Ibtu Rudiana Kepolda Matrojaya Atas tuduhan menyebarkan berita bohong Bersama Deddy Dalam kasus Fina Cerabon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!